Soal lain apa? Bapak Presiden nanti akan menyampaikan RUU APBN 2024 ya, pada tanggal 16 Agustus. Salah satu yang sedang kita hitung secara serius, detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Jadi, supaya enak dan tegang terus tanggal 16 Agustus, Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS, P3K, TNI, Polri, dan juga pensiunan. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru, bahwasannya mulai 1 Januari 2024 nanti. Gaji yang akan kita terima sudah berubah. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Seperti yang sudah Bapak Ibu dengarkan di depan tadi, bahwasannya dalam hal ini, pemerintah sudah menghitung secara serius dan detil terkait kenaikan gaji yang akan diterima oleh PNS TNI, Polri, dan pensiunan mulai 1 Januari 2024 nanti. Hal mana pernyataan KemenQ disitu menyebutkan bahwa diteliti dan dihitung secara serius Bapak Ibu sekalian ini menandakan bahwa nilai yang akan diterima juga atau perubahan yang akan diterima juga akan cukup signifikan. Karena begitu peliknya perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah, hal mana sebelumnya, seperti yang sudah saya sampaikan, Kemenpan sudah berulang kali mengadakan pertemuan dengan KemenQ bahwa disampaikan untuk urusan perubahan baik itu kenaikan gaji maupun perombakan tukin yang nantinya akan dilaksanakan menghabiskan waktu siang malam, artinya sangat pelik memang. Oleh karena itu, sejak Januari 2024 nanti, maka nilai perubahan gaji yang kita akan terima ini menurut apa yang sudah terjadi selama 4 tahun terakhir ini tidak ada mengalami kenaikan, akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan ini repotensi Bapak Ibu sekalian dilaksanakan single salary atau full fund date. Hal mana sesuai dengan RPJM dari pemerintah tentunya tidak memungkinkan nanti untuk single salary atau full fund date yang sudah dirancang lama ini diberlakukan di pemerintahan yang baru. Karena menurut saya, awal 2025 sesuai dengan apa yang kita coba dalami Bapak Ibu sekalian dalam cara jangka panjang pemerintahan 2025 hingga 2045 menuju Indonesia emas ini sudah baru-baru ini disampaikan bahwasannya menuju Indonesia emas 2045 sejak 2025 nanti penggajian sudah akan menggunakan single salary. Ini disampaikan dalam ulasan eksekutif RPJM 2025-2045 dalam transformasi tata kelola dan lendasan transformasi bahwa itu supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi. Disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian nanti videonya saya sampaikan di belakang bahwa untuk menuju Indonesia emas RPJM 2025-2045 seperti yang Bapak Ibu lihat ini sistem penggajian yang dilakukan kepada PNS, P3K, TNI, PORLI itu sudah menggunakan single salary seperti yang tertulis di sini. Dijelaskan upaya transformatif tata kelola pemerintahan di poin ketiga di sini disebutkan bahwa penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary system dan reformasi sistem pensiunan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, untuk penggunaan sistem single salary atau full fund ini seperti disampaikan tadi, akan dituntaskan oleh pemerintah di masa kepemimpinnya sekarang ini. Karena kali ini tidak mungkin dibahas atau diprioritaskan di masa kepemerintahan presiden baru. Nah, tentu kita berharap Bapak Ibu sekalian sekiranya mulai Januari 2024 nanti perubahan yang kita alami ini membuat peningkatan kesejahteraan yang selama ini kita tunggu-tunggu. Nah, terkait ini berikut cuplikan ulasan yang saya sebutkan tadi. Untuk tidak berpanjang waktu, saya persidakan Pak Deputi Pol Bugakam, Bapak Bukat Widjadmoko untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, tadi Pak Pungkas dan Pak Chandra sudah menyampaikan transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Ijinkan kami menyampaikan paparan mengenai rencana tahun 2045 atau insumat 2045 untuk transformasi tata kelola. Seperti mana kita bersama bahwasannya, transformasi tata kelola adalah kunci dan katalisator bagi transformasi sosial dan transformasi ekonomi. Intinya adalah, kedua transformasi bisa berjalan sesuai dengan rencana apabila transformasi tata kelola dilaksanakan sesuai dengan rencana dan lebih cepat lagi. Jadi intinya itu. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita review dalam satu dekatan terakhir ini, kalau tidak di dalam tata kelola, kita mendatang menunjukkan bahwa ada perbaikan kualitas regulasi dan birokrasi semakin pendek, semakin efisien. Namun demikian, kita juga ketahui bersama bahwasannya dalam 10 dekatan terakhir ini, dalam 10 dekatan terakhir ini, korupsi masih marah. Kemudian tentunya adalah yang paling membebani kita adalah hiperregulasi. Kedepan, untuk mewujudkan transformasi, baik sosial, ekonomi, maupun dalam rangka mencapai visi-misi Indonesia Mas 2045, maka transformasi tata kelola harus dilakukan. Transformasi tata kelola pada dasarnya, kalau kita melihat arsitekturnya adalah meliputi pertama adalah proses bisnis, kemudian kelembagaan, yang tentu keduanya ditautkan oleh digitalisasi, kemudian manajemen talenta, berserta meritokrasi, artinya kalau kita ingin ASN atau roda birokrasi atau mesin birokrasi ingin efisien, maka meritokrasi harus diterapkan secara tepat, secara terukur. Dan yang terakhir adalah pelayanan publik yang berkualitas, sekesemua ini tentunya dikaitkan dengan atau terkait dengan digitalisasi. Dengan demikian, untuk transformasi ke tahun 2020-2021, kita harus melakukan suatu upaya terobosan transformasi tata kelola. Ada tiga hal, yang pertama adalah berupa game changer, itu transformasi prioritas. Yang kedua adalah transformasi lainnya, dan yang ketiga adalah akselerasi untuk kebijakan, strategi program yang telah berjalan selama ini. Ibu dan Bapak sekalian, kita ketemu bersama bahwasannya, dua upaya transformasi untuk tata kelola atau GMJ untuk tata kelola, satu adalah transformasi tata kelola pemerintahan, terutama untuk penakan hukum pemerintah korupsi, dan manajemen ASN, yaitu dengan menerapkan single-series dan sistem pensiun yang layang layak. Yang kedua adalah pembinaan sistem integritas partai politik. Selanjutnya, untuk upaya transformasi lainnya, tata kelola, dengan tujuan adalah regulasi yang adaptif, tata-tata kelola berinteres tangkas dan kolaboratif, salah satunya adalah melakukan pemerintahan kemuliaan yang adaptif, setelah penjalanan regulasi. Yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas separasi masyarakat sipil yang bermakna. Kemudian, penerapan tata kelola partai politik akuntabel, kardirisnya efektif, yang selain dengan penerapan sistem integrasi partai politik. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, untuk kebijakan, untuk akses kebijakan, misalnya adalah, dengan melakukan perencanaan program kegiatan dan proyek yang sinis antara pemerintah pusat daerah, dan kemudian peringkatan kesejahteraan program kegiatan proyek, dan ini adalah menjadi ruh dari akselerasi tata kelola. Selanjutnya, langkah-langkah transformasi yang strategisi masing-masing wilayah, saya berikan contoh, karena wilayah misalnya Papua adalah berbeda kondisinya dengan wilayahnya, maka, penguatan tata kelola perintahan menjadi prioritas untuk transformasi tata kelola di Papua. Barangkali ini informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.